Assalamualaikum Wr. Wb Pertemu lagi dengan saya Arbaim Mahmud Eka Priyanto Salam sejahtera untuk kita semua Humswasiastu namubudaya Salam kebajikan dan tak lupa salam Pancasila Pada pertemuan ini kita akan membahas bersama-sama yaitu Tentang pengertian daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Negara Indonesia itu sendiri Yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan Dimana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan Yang pertama sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia Dua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Alinia yang keempat Tentang negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat Dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia Pasal 1 ayat 1 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Menurut pendapat Muhammad Yapim dan Supomo Tentang pembagian susunan daerah Daerah itu dibagi menjadi 3 3 daerah yang pertama ada daerah besar 2 ada daerah-daerah islimewa Dan yang ketiga ada daerah-daerah kecil atau daerah pedesaan Pembagian susunan daerah itu tidak membuat negara Indonesia Serta-merta terpecah-pecah Akan tetapi tetap dalam satu ikatan yaitu negara Indonesia Luasnya wilayah negara Urusan pemerintahan yang semakin kompleks Dan jumlah warga negara yang makin banyak Dan heterogen maka dilaksanakan yang namanya Asas otonomi dan tugas pembantuan Asas otonomi daerah Sesuai dengan pasal 18 Pasal 18 A dan pasal 18 B Undang-Undang Dasar tahun 1945 Menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia Adalah negara kesatuan yang sistem pemerintahan daerahnya Berdasarkan desentralisasi Dekonsentrasi dan tugas pembantuan Ada tujuh prinsip yang mendasari munculnya Pasal-pasal terutama pasal 18 18 A dan 18 B Prinsip yang pertama Yaitu prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Yang kedua prinsip menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya Ketiga prinsip kehususan dan keragaman daerah Empat prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya Lima prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa Enam prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam satu pemilihan umum Tujuh prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil Undang-undang pemerintah daerah memuat tentang hubungan mewenang pemerintah pusat dan daerah Pembagian urusan pemerintahan dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Pada undang-undang nomor 2 tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah Hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang sesuai dengan alinia ketiga memuat pernyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia Alinia keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan yang pertama Yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait materinya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh